Halo, ini dengan Bu Cek. Saat ini saya bersama dengan Devi Taurisa, yang merupakan caleg untuk luar negeri dari Partai Gerindra. Apa kabar, Devi? Kabar baik. Salam kenal. Semang bisa ketemu lagi. In minutes dari another Zoom. Another Zoom ya. Kita langsung continue. Nah, tentu banyak yang belum tahu, siapakah Devi ini? Kamu punya background apa? Kuliah di mana? Kerja apa? Jadi, para diaspora Indonesia dari Gerindra bisa tahu siapa yang dipilih ini. Bukan pilih kucing daun karung. Oke, silakan. Siapa Devi Taurisa ini? Siapa Devi Taurisa? Saya backgroundnya adalah pengusaha. Saya S1, Hukum Universitas Brawijaya, lulus kumlaut. S2, Hukum Universitas Indonesia, lulus kumlaut. Ternyata saya kurang beruntung saat saya berusaha. Partner bisnis saya sangat simple. Dia judulnya hanya memalsukan tanah tangan saya. That's it. Tapi apa yang menjadi objek bisnis kita dalam hal indah hotel, dia jaminkan ke bank, dia tidak bayar, pada akhirnya singkat cerita hotel itu disita. Saya karena merasa dengan background hukum, ya otas juga nggak bodoh-bodoh amat. Karena background kita S1, S2 hukum, otomatiskan teman-teman itu banyak yang udah menjadi aparat tenaga hukum. Entah itu polisi, entah itu jaksa, entah itu hakim. Semuanya teman. Saat terjadi kasus ini, saya pikir saya maju dong. Logistik, puji Tuhan, Alhamdulillah saya punya. Relasi punya otak, nggak bodoh-bodoh amat. Tapi sekali lagi yang harus saya share ke semuanya, saya sangat beruntung. Mulai dari pengadilan negeri tinggi, sampai ke mahkamah agung, sampai ke kasasi, semuanya saya kalah. Karena kalah yang mengantar saya hari ini. Karena kalah tersebut yang mengantar saya sekolah lagi, hari ini saya masih mahasiswa Fakultas Hukum S3, semester keempat ilmu hukum. Jadi PSD akan di sana. Apa yang mengantar saya caleng? Berangkat dari pengalaman saya, bahwa ternyata kebenaran itu bisa dikalahkan. Itu terjadi pada saya yang punya semuanya. Tidak semua orang seberuntung saya. Bagaimana kalau halnya mereka yang boro-boro mau beracara, mereka masih mikir nasihannya cukup hari ini. Bagaimana dengan besok, bagaimana dengan lusa. Jangan mereka cerita menemui aparat beracara. Mungkin sampai mereka besok-besok itu adalah sesuatu, teman nggak punya. Artinya buat mereka hukum itu tidak ada. Itu yang mengantar saya sekolah lagi, saya juga ikut ambil lesen pengacara, saya sudah disumpah di pengadilan tinggi, sehingga saya beracara. Dan yang menjadi sumpah saya, sampai saya menutup mata, saya tidak akan mau terima satu rupiah pun dari jasa hukum yang keluar dari mulut saya. Saya tidak akan mau menerima satu rupiah pun atas jasa hukum yang keluar dari mulut saya. Dengan kata lain, saya pro bono. Itu nggak perlu dulu menjadi akutadewan. Sekarang pun saya sudah lakukan itu. Jujur, dalam beberapa interview saya sampaikan, saya pada awalnya tidak melihat dapil luar negeri. Kenapa? Quote and quote, buat saya dapil luar negeri itu adalah kotor dan becek. Saya bergabung dengan diasporanya Pak Dino, tadi adalah wawancara yang kedua, makanya kita ketemu. Yang pertama, itu bahkan saya, makanya dalam flyer pun doangnya nama saya. Karena memang videonya itu baru di-upload, baru mereka mulai bikin, masih dalam proses untuk di-upload. Kenapa saya nggak mau? Visi-misi saya adalah itu tadi. Masyarakat harus tahu hukum supaya tidak bermasalah dengan hukum. Nah, yang saya lihat dalam tanda petik, saat ini, mohon maaf dengan segala hormat, dapil luar negeri hanya adalah pijakan dari para caleg untuk membeli suara. Mohon maaf. Tapi Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Saya saat ini menjadi kepala Departemen Hukum dan HAM di Pemuda Batak Persatu. Di bulan Desember, saya ternyata harus ke sana, no, awal Januari, 9 Januari, saya datang ke Pineng, itu dalam konteks mereka ulang tahun yang ketiga. Nah, saya sebuah DPP datang. Siapa ulang tahun ketiga siapa? Pemuda Batak Persatu. Oke, Pemuda Batak Persatu. Oh, kamu dari Batak? Betul. Saya bukan orang Batak. Jadi, dari 35.000 anggota, saya adalah orang yang tidak punya marga, belum dibatakan, walaupun sekarang sudah ada mereka berikan tinggal ada, tapi saya duduk di DPP, Dewan Pimpinan Pusat, sebagai Wakil Kepala Departemen Hukum dan HAM. Nah, saat saya ke sana, ya otomatis, walaupun pada akhirnya ketumnya kami mengendos, tegak lurus, mendukung pasla nomor 3. Itu tanda 15 Januari. Tapi di 9 Januari, beliau masih mendampingi saya untuk deklarasi. Saya pasang sepanduk, deklarasi di Penang. Nah, singkat cerita, apa yang saya lihat di Penang, itu yang menggerakkan hasil saya nggak bisa. Banyak para pekerja migran, sangat simpel, yang seperti saya tadi tulis di chat, mereka tidak pernah merencanakan mereka menjadi gelap. Mereka tidak pernah berencanakan mereka menjadi kucing-kucingan dengan aparat. Pasport mereka mati, mereka tidak tahu harus kemana. Datang, oh pasport kosong. Menggulung-menggulung, karena sebagai para pekerja, mereka juga keterbatas waktu pada saat mereka harus cuti. Pada saat visa mereka habis, mereka juga menghadapi kendala. Dan sangat yang membuat hati saya tergerak. Mereka mau pulang pun dengan kondisi tidak punya pasport, tidak punya izin tinggal, tidak segampang di Amerika. Amerika mungkin pasport ada keluar, setelah itu backlist, mereka tidak. Mereka harus bayar sejumlah uang. Padahal kondisi mereka, uang pun tidak ada. Nah, ini menjadi bola salju, ketemu calok, let's say harus bayar 10 ribu. Oke, kamu saya bantu bayar 2 ribu. 2 ribu hilang, mereka tidak pulang. Gulung, gulung, gulung. Mereka beribadah, entah itu mereka ke masjid, entah itu mereka ke gereja. Ada pula oknub-oknub yang kadang-kadang membaca, orang-orang ini gelap, didatangi. Jadi seperti kita, emang salah kan? Seperti kita merah-merah, mereka harus bayar. Tidak sesederhana itu, besok mereka nggak akan berani ke tempat ibadah tersebut, cari tempat ibadah yang lain. Pada saat mereka manusia dewasa, mereka menikah, si perempuan hamil dan harus melahirkan, apakah rumah sakit akan menerima mereka? Tidak semudah itu. Beberapa rumah sakit yang baik, di kalangan mereka juga tahu, malam-malam mereka datang, pagi-pagi mereka pulang. Apakah sesederhana itu, waktu lahirnya seorang anak manusia, bisa tentu kanjam. Jadi hidup mereka itu sangat luar biasa. Kadang-kadang mereka harus pulang seperti apa? Bernang. Bernang, 10 yang berenang, kita mungkin bisa bilang, satu yang selamat. Mungkin tidak. Kamu bilang ada orang Indonesia dari Malaysia berenang ke Indonesia, begitu. Melalui Batam, dari Penang ke Batam. Dari Penang ke Batam. Itu cerita mereka. Ada orang Indonesia yang berenang, dari Penang ke Batam. Aku baru dengar ini. Ketemu kapal, apa segala macam mereka numpang. Tapi hampir sebagian besar nggak ada yang selamat. Itu terjadi. Kenapa dia mau berenang ke Indonesia? Kenapa? Dia mau pulang atau bagaimana? Mau pulang. Karena di sana juga gelap. Di sana mereka juga hidupnya dikejar-kejar. Bekerja dengan status mereka yang gelap, itu juga tidak enak. Sangat-sangat tidak mudah. Saya temui itu di Penang, saya temui itu pula di Kucing. Nah, itu yang terjadi. Dan itu mau tidak mau membuat saya akhirnya melirik. Saya juga mau cerita. Saya ketemu seseorang, saya nggak boleh sebut nama. Apa? Disuruh nama? Saya ketemu seseorang, tapi saya tidak boleh sebutkan nama. Kalau ibu mau jadi, cukup ibu rawat negeri ini, negeri ini. Karena di Malaysia itu kan istilahnya mereka provinsi. Kalau kita akan mereka bilang negeri kan. Ibu jadi. Saya jawab apa? No. Saya ke sini tidak mencari suara. Saya tidak mau Anda pilih, tapi saya tidak tahu saya mau lakukan apa. Nah, itu yang sebenarnya kalau dalam konteks diaspora ke Pak Buca, ini yang saya sampaikan. Siapapun yang bergabung dalam zoom meeting diaspora, artinya mereka yang masih punya rasa tanah air Indonesia, itu nggak berlaku. Tapi buat yang tidak bergabung di luar sana, harus aktif juga. Artinya mau peduli. Hak pemilu 5 tahun sekali itu adalah satu suara, itu sangat berharga. Kata karena mereka itu cuek. Apalagi di luar ya. Kita nggak bicara di luar. Di Indonesia pun banyak. Ah, ngapain saya milih? Mau presidennya siapa, nggak peduli kita. Hidup kita kan begini-begini aja. Caleg, saya nggak kenal calegnya. Tapi ingat, itu adalah hak Anda yang saya hargain. Kalian mau golput, kalian mau beli, nggak apa-apa. Tapi ingat, suara Anda yang golput tersebut, itu membuka peluang orang melakukan kejahatan. Apa? Mereka jual semiswa dan lain-lain. Nah, itu terutama di luar negeri. Oke. Itu kurang lebih Pak Buca. Oke ya. Jadi, itu kurang lebih cerita-cerita panjangnya. Sekarang gue bikin singkat aja. Kenapa lo memilih Gerindra sebagai kendaraan politiknya? Kenapa? Kenapa tidak pedih? Kenapa tidak P3? Kenapa? Kenapa harus Gerindra? Setelah kamu punya akses ke Gerindra atau bagaimana? Saya cita dulu ke belakang. Kalau akses sebenarnya tidak usah disebut, yang penting terasa. Jadi, kalau hari ini mungkin agak bingung, rancu antara pemilih Pak Prabowo dengan pemilih Pak Cokowi. Itu kita harus akuin. Dengan segala plus dan minus, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Tapi sebelum adanya koalisi antara paslon 02 ini Pak Prabowo dengan Gibran, saya selalu sampaikan ke semua orang dan hampir semuanya setuju. Pendukung Pak Prabowo tidak setuju. Pendukung Pak Prabowo tidak setengah-setengah. Benci banget atau sayang banget? Kenapa benci banget? Benci banget karena percaya dengan segala isu mengenai HAM dan kerusuhan 98 beliau pelakunya. Benci banget. Benci banget. Yang sayang banget, itu yang tahu the real story, bukan beliau pelakunya yang ngerti hukum, kalau memang beliau bersalah, pengadilan itu nggak ada yang bisa tahan aksesnya. Ada mahkamah internasional, HAM itu adalah menjadi isu rasional. 98 mayoritas yang keluar dari Indonesia itu ada di luar negeri yang bisa bersuara. Bahwa dunia tahu, mungkin termasuk saya. Jejak digital tidak bisa dihapus. Facebook saya tidak saya private, karena dalam rangka pencalekan. 2014, anak saya masih kecil-kecil, saya foto di Golden Gate dengan memakai baju Prabowo Hatta. Masih baju oran, kalau sekarang saya pakai baju Prabowo Gibran, baju biru. Pada saat itu klaim Prabowo Hatta. Kenapa? Karena saat itu isunya Pak Prabowo tidak boleh masuk Amerika. Saya pakai baju itu di Golden Gate dan foto itu ada. Dan ternyata foto itu banyak menceritakan sesuatu sekarang. Apa yang mau saya sampaikan? Saya double minoritas, karena mama saya dari segi keturunan, kakek saya masih lahir di Cina. Mama saya lahir di Indonesia di Antikong, saya berarti kultur garis kedua dari mama saya. Memang dari papa saya sudah campur-campur. Saya agama Katolik, saya tidak pernah berpindah keyakinan dari 2014 sampai sekarang. Pertanyaan saya, apakah saya tidak peduli dengan Isuham? Apakah saya tidak peduli dengan mayoritas etnis Tionghoa yang keluar 1998? Kalau itu, Pak Prabowo pelakunya. Pak Prabowo orang yang sangat nasionalis. Beliau Muslim, kakaknya Ibu Bianti dengan suaminya Pak Sudraja Jiwandono agamanya Katolik. Apa? Kakak Prabowo yang nomor satu Ibu Bianti, suaminya adalah Pak Sudraja Jiwandono, dulu mantan Gubernur BI, beliau Katolik. Jadi kakak perempuannya Pak Prabowo itu Katolik? Ibu Mariani sekarang single karena suaminya sudah almarhum, itu orang Swiss. Agamanya apa? Ibu Mariani itu siapa? Nomor dua, nomor tiga Pak Prabowo. Maksudnya kakak perempuannya yang lain namanya Ibu Mariani. Yang paling kecil Bapak Hasim Joyohadi Kusumo itu Kristen. Ibunya Pak Prabowo lahir sampai meninggal Ibu Dora Sigar itu Kristen. Jadi kalau 212 dan lain-lain dituduhkan saat 2019, termasuk sampai sekarang sebagian masih percaya bahwa orang-orang Muslim radikal di belakang Pak Prabowo, saya orang yang mengatakan tidak. Saya ada di sana dan saya ada di sini sekarang tetap menjadi pendukung Pak Prabowo sejati. Kenapa? Karena siapa yang tidak kenal Pak Prabowo? Beliau tidak perlu menjadi presiden untuk terkenal. Siapa yang memberani membantah keluarga Joyohadi Kusumo itu orang yang tidak punya uang. Beliau tidak perlu menjadi presiden untuk menjadi kaya. Saya sangat ingat kalimatnya Pak Hasim, dulu saya masih ada tuh berapa orang terkaya di majalah Forbes. Setiap pemilu kekayaan saya berkurang, berkurang, berkurang. Apa artinya? Tidak perlu menjadi presiden untuk menjadi kaya. Buat Pak Prabowo nomor satu bangsa, nomor dua bangsa, nomor tiga bangsa. Itu yang saya lihat beliau menjadi role model. Saya tidak pernah merencanakan caleg, menjadi caleg Pak. Dan orang-orang yang melihat saya, ngapain Dave lu nganggur? Saya harus akuin, yes, hidup saya menjadi tidak seenak kemarin saat saya belum menjadi caleg. Saya beruntung, saya sudah selesai dengan saya. Saya pencalaikan ini butuh uang atau tidak, saya harus bilang yes, nggak mungkin nggak. Saya ikhlas tidak minta kembali. Kalau Tuhan izinkan saya duduk di Senayan, saya juga tidak akan mengambil satu rupiah pun dari sana untuk diri saya. Saya coba satu. Di sisa umur saya, saya berguna bagi bangsa ini. Apa yang saya alamin tidak terjadi kepada orang lain. Terutama orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya akses, orang lain yang tidak punya pendidikan. Kenapa saya bilang saya nggak punya caleg? Pertama saya sempat bilang. Kenapa gue mesti nyaleg? Gue udah berbuat baik kok dengan tidak mau terima satu rupiah pun dari jasa saya sebagai lawyer. Tapi balik lagi, saya juga mengukur diri. Kenyataannya saya kalah. Legal standing. Dan saya turun ke mana-mana, ke kampanye, saya berani ceritakan ini. Hanya ini doang yang sudah saya dapat. Kebenaran bisa dikalahkan, kebenaran nggak bisa disalahkan. Apa yang saya ceritakan adalah berdasarkan pengalaman saya. Bukan katanya. Bukan kata WA, bukan kata Youtube, bukan kata... Wah, kata saya, apa yang saya alami. Cukup dong. Tapi balik lagi, kenyataannya saya kalah. Apa yang bisa dilakukan seorang Devi, dua tangan dengan dua kakinya. Terbatas. Tapi pada saat saya duduk di anggota Dewan, saya bisa menjaga masyarakat jauh lebih luas. Apa yang saya tidak mampu, saya bisa suarakan di sana. Itu aja. Makanya saya harus duduk seperti halnya Pak Prabowo. Harus menjadi presiden. Bukan meraih kekuasaan untuk kekuasaan ego. Tapi kekuasaan yang bonum komuni kalau di agama saya. Untuk kesejahteraan masyarakat dan sosial justis. Itu aja. Sehingga beliau harus jadi presiden. Sehingga saya harus duduk di anggota Dewan. Saya bicara sekarang ya Pak. Pada saat 19 Desember, saya submit, saya pilih DKI 2. Kenapa? Saya masih setengah. Saya yakin waktu itu kalau saya jadi paling 1%. Tutup laptop, saya berdoa Tuhan mohon maaf, bukan saya mencoba Engkau. Apa? Tapi ternyata Tuhan, bukan saya mencoba Engkau. Karena menurut saya 1% doang kalau saya jadi. Belum tentu DCS muncul nama saya. Belum tentu DCT muncul nama saya. Tapi sekarang, saya tidak boleh begitu. Justru sekarang saya satu tekad, saya harus jadi. Terlalu banyak rombongan di belakang saya. Tim yang bekerja keras. Orang-orang yang saya temui yang menaruh harapan. Demikian, Pak. Bar? Eh, bucek. Gak boleh, Pak. Siap, siap, siap. Oke. Menarik sekali ceritanya. Nah, tapi kan setidaknya kan kita harus tahu, kamu Devi ini kan tentu harus semua hidup harus perlu uang. Kamu bisnisnya apa? Boleh tahu enggak? Jadi selain lawyer, kamu katanya bisnis. Bisnisnya berjalan. Lairnya tidak pakai uang. Terus gimana makannya? Emang makan rumput, makan daun. Kan saya bilang, puji Tuhan, saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Saya sudah tidak butuhkan apa-apa lagi. Makanya pencalekan ini pun banyak satu, dua, tiga datang, Dev dikasih duit ya Bapak Rai? Enggak. Saya bisa sampaikan itu. Dan yang menjadi catatan apa yang saya sudah keluarkan, saya ikhlas. Artinya tidak buru-buru saya itu beberapa keluaran saya harus balik. Tidak. Yang saya bisa janjikan bahkan saya tidak ingin apapun event saya jadi. Artinya apa? Artinya apa? Tanggal 27 Januari 2024 ini akan ada deklarasi ganjar di teman-teman di Los Angeles, dimotori oleh Eki, Gondosaputro, ada Jen, mereka akan kumpul. Kira-kira apa pesan kamu untuk mereka? Deklarasi ganjar ya? Bukan deklarasi ganjar, deklarasi Prabowo dan... Maaf, maaf. Tadi saya dengar ganjar. Bahkan deklarasi ganjar pun saya punya pesan. Deklarasi Prabowo dan Gibra tanggal 27 Januari oleh Eki, Eki Gondosaputra, dengan teman-teman di LA. Jadi kira-kira pesan kamu untuk mereka apa? Untuk teman-teman semua para diaspora yang ada di LA, pesta pemilu, pesta demokrasi adalah pesta rakyat, adalah pesta semua warga negara kita dimanapun berada. Walaupun adanya di LA atau dimanapun, ingat Indonesia tanah air beta. Suara Anda hari ini menentukan masa depan bangsa kita. Jadi gunakan hak pilih dengan segera memilih dengan baik, dan ingat, bangsa ini harus berubah, apa yang sudah baik harus dilanjutkan, itu ada di nomor dua Pak Prabowo dan Gibran. Sekali putaran, tidak buang biaya, tidak buang waktu, investasi luar tidak tertahan, segera bisa action, solid satu putaran. Andaikan, Devi Taurisa terpilih menjadi wakil dari kita, diaspora di DPN. Janji nggak kamu akan tetap kontak sama kita? Sama IDN Global Diaspora Network? Nomor yang saya sudah berikan ke Pak Bucek, itu nomor yang digitnya hanya berapa? 9 atau 10 ya? Artinya itu nomor yang umurnya sudah lebih dari 30 tahun. Nomornya tidak pernah berganti, artinya bukan tukang tipu. Kalau tukang tipu kan ganti-ganti nomor. Dan nomor itu tetap akan saya keep selamanya, jadi tidak ada kekhawatiran untuk itu. Pada yang lain-lain pun, zaman hari ini adalah zaman sosial media. DKI ini ada 7 kursi, DKI 2 ini. Yang lain-lain selain saya, kalau tidak direspon viral kan? Itu saja. Kamu ada Instagram, ada Facebook? Ada, ada. Instagram, Facebook semuanya Devi Taurisa. TikTok juga Devi Taurisa. Apa namanya? Devi Taurisa. TikTok saya sangat update, karena memang setiap hari saya turun 2, 3, 4 titik, even 1 titik pun, itu langsung di hari yang sama langsung rilis. Karena di Indonesia TikTok itu luar biasa banget. Nah, biasanya agak delay itu di Instagram dengan Facebook, karena dari TikTok baru di-post ke sana. Silahkan mampir ke sana biar lebih kenal. Terima kasih. Sampai ketemu. Semoga, semoga, dengan ini perjuangannya untuk menjadi anggota DPR mewakili kita diaspora Indonesia. Amin. Thank you, Bu Cek. Dan Devi Taurisa. Oh, by the way, kamu asli di mana? Jakarta, Medan, atau apa? Jakarta. Jakarta. Jakarta memang, ya? Thank you. Terima kasih. Terima kasih.